Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita lihat ada Proneto, Rifai, Mudana dan juga Daniel Zeleni Kita masih menunggu bagaimana komposisi ini akan bekerja efektif di lapangan nanti Para pemain dari kedua tim sudah bersiap-siap, Roby Darwish Menjadikan hari ini menjadi hari yang cukup besar untuk karirnya sebagai pelatih utama dari Persibandu Walaupun sempat menjadi pelatih utama di pertandingan menghadapi Persibandu Dalam putaran pertama Siap-siap, wasit Novarick San dan Nadia kickoff Bobok pertama Serangan kali ini coba dibangun oleh M. Ilham bagi Persibandu Kebalik kita lihat, tekanan coba dibangun Kita lihat Daniel Karzeleni Memang diharapkan mampu menjadi opsi big man di pertahanan dari tim Peluang didapatkan, kita lihat tipis saja tendangan dari Emil Ham Di samping kanan dari gawang Harry Prasetyo Oh baik sekali Sebuah aksi individu tadi dari Rahmat Poci Rifai Berikan bola Gustavo Nawawi Cukup baik, kita lihat kali ini peluang bagi Grasic United tadi Kita lihat kali ini ada Milihan Radovits bersiap-siap Lagi-lagi peluang bagi Persibandu Masih gagal, masih berhasil Diamankan oleh Harry Prasetyo Kita lihat topi Darwish Jol, Jol, jangan jauh lokasi Jol Pemain juga mencetak gol untuk kemenangan Grasic United di putaran pertama Peluang kali ini adalah Milihan Radovits Lagi-lagi bagaimana penyelamatan dari Harry Prasetyo Melalui tendangan Milihan Radovits tadi Sampai dengan Marcus Harisan dan Rayra Jendrik Itoy Peluang kembali didapatkan oleh Ateb kali ini dan Ateb Masih ada Uston Nawawi Ya Gaston Castanho kali ini, masih Gaston Castanho Terus dibayang-bayangin oleh Zulkifli Sukur Masih Gaston Castanho Sedikit memperlambat tempo permainan dari Gaston Castanho Peluang kali ini dari Gustavo Kiena Masih Rahmat Rifai Kita lihat dengan pergerakan koci yang sangat baik sekali Sangat eksplosif Gastanho Serangan terakhir tampaknya bagi Basic United Gangga Mudana Masih Gangga Mudana Pasar dari permainan 1-2 dari Gangga Mudana Masih Gaston Castanho Agung pribadi Berhasil dipotong oleh Rahmat Rifai Akhir dari pertandingan 0-0 Persibandung menghadapi gerusi United di Stadion Sinuwangi Peluang-peluang yang didapatkan oleh kedua tim Masih belum berhasil Diciptakan menjadi sebuah gol Dan sama-sama kita sekalian Ladiah Kickoff Bapak Kedua Satu pergantian pemain dilakukan oleh Persibandung Agung pribadi diganti oleh Roby Gaspar Sedangkan Gershuk United Tampaknya pelatih Gurning Telah cukup puas Melihat anak asusnya Mampu menahan imbang Persibandung di bawah pertama Kecepatan kali ini Dari Wow Mengarah ke gawang Mendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Zulkifri Sukur tadi Ya Explosif seperti inilah Gerakan-gerakan Overlapping seperti inilah Yang harusnya diperbanyak oleh Para pemain Persib Dari sektor sayap Dan inilah baru pertama kali kita lihat Bagaimana Zulkifri di panjang pertandingan ini Keluar menyerang Melakukan crossing Balik Gangga Mudana Luar biasa permainan Gangga pada sehari-hari ini Sangat militan sekali Dan poci juga dengan kecepatannya Ini berbahaya kita lihat bagaimana Bola kepada Rahmat Rifai Masuk dalam Bera Kota Penalti Dibayang-bayang oleh M. Nasuha Dan peluang masih dapatkan kali ini Tendangan keras Membentur Bistar Gawang Untuk kedua kalinya dari Uston Nawawi Luar biasa permainan kombinasi yang sangat baik Organisasi permainan yang tertata baik Dari Gersib lagi-lagi merepotkan pertahanan Persib Bandung Kita lihat Sangat baik kumpanya Memang sengaja ditujukan kepada Uston Dan tanpa pengawalan yang sangat ketat Uston dengan gampang sekali Membidik tendangannya Namun kembali M. Nasuha masih menyelamatkan Gawang Persib Bandung Robby Darwish masih cukup tegang wajahnya Melihat anak asuhnya Belum bisa mencetak gol Sampai dengan pertandingan Memasuk menit ke-57 Dalam laga kandang pertama Di putaran kedua Indonesia Super League bagi Persib Bandung Yang harus dilakukan di Stadion Siliwangi Bandung Peluang kali ini adalah Marcio Sosa Ateb Masih Ateb di Bangil M. Kusen Ateb kali ini Dan gol Ateb Tidak ada peluang yang menakutkan Dari dirinya di bawah pertama Dan juga di bawah kedua ini Tetapi satu kali peluang Jager Langsung dikompleasikan Menjadi sebuah gol Untuk Persib Bandung Di bawah kedua Ya luar biasa kita lihat Tendangan yang sangat terukur Dan terarah Dari Ateb Kita lihat bagaimana Sekali mereka bermain melebar Sedikit saja Dan Ateb mendapatkan kesempatan Langsung menjadi gol Inilah Yang harus dilakukan Memang sejak bawah pertama Tidak ada Persib Kita lihat Sangat enak sekali Ateb Membidik bola Ke tiang jauh Dan beruntung memang bagi Persib Dari sedikit Peluang yang mereka ciptakan Sekarang mereka memimpin Inilah Tentu saja menjadi sebuah modal Penting bagi Persib Untuk bisa mengamankan Tiga poin Luar biasa Tendangan melengkung Dan sulit memang Untuk bisa dijangkau Pindah gawang Heri Prastio Placing yang sangat sempurna Dari Ateb Benar-benar Mengarah ke Pojok kiri Dari gawang Gersik United Disambut meriah Oleh pelatih Roby Darwis Dan juga Benz Dari Persibandung Setiap bersyukur Kali ini Berikan bola kembali Para pemain dari Persibandung Tampak lebih bersemangat Dan lebih percaya diri Setelah Berhasil memecahkan Kebuntuan yang terjadi Dan sangat disayangkan Ini memang Jawaban dari pergantian Anang Ma'ruf Dengan M. Kusen Justru Menjadi Boleh dibilang Blunder Karena disana adalah Posisinya M. Kusen Bukan salah Harry Prasetyo Dengan bola Yang sangat sulit Memang Tidak bisa dia Melamatkan Gawangnya kali ini M. Ilham Kali ini Kembali tendangan Hasil digagalkan Oleh Harry Prasetyo Tendangan keras Dari M. Ilham Sudah mulai percaya diri Pada pemain Persib Along Berikan bola kali ini Kepada M. Nasuha Dan masih M. Nasuha Mulai panas Persibandung Setelah mampu Mencetak gol Berhasil mengenai Salah seorang Pemain bertahan Pertahanan dari Gursic United Kita lihat Gustavo Kiena Terlalu reaktif Tadi sepertinya Gustavo Kiena Dalam Merespon Benturan Dengan Pradovic Jena sudah mulai emosi Inilah yang Sebetulnya harus Tinggari oleh Pemain Jika emosi Menjadi Panglima Maka konsentrasi Menjadi Bulyar Dan Akan merusak Permainan itu sendiri Memang ada Sikut yang Keras Masuk Mengarah ke Wajah dari Gustavo Kiena Keras memang Sikut yang Mengenai Wajah dari Gustavo Kiena Dan Ini juga tentunya Bisa menjadi Sebuah bahan pertimbangan Bagi Komisi Disiplin Dari PT Liga Dan juga PSSI Untuk bisa Melihat Apa yang terjadi Di lapangan Untuk Menganalisa Kepulisan-kepulisan Yang terjadi Inilah proses Terjadinya Goal kita lihat Inside sekali Langkah langsung Swing Ke sudut jauh Baik sekali Teknik dari Ateb Kita lihat Kartu Merah Memang pantas Memang diberikan Kepada Milan Rodovic Karena memang ada unsur Ingin mencederai Tadi Kalau kita lihat Dari tayangan lambat Sikutnya mengenai Wajah dari Gustavo Kiena Iya Saya kira Sepertinya Ada bantuan komunikasi Juga dari Asisten wasit keempat Asisten wasit ketiga Maksudnya Ataupun juga Pengawas pertandingan Yang melihat Mungkin secara jernih Di luar lapangan Dan Gustavo Kiena pun juga Mendapatkan kartu merah Oh Kartu merah dari Gustavo Kiena Adalah Karena Ia melakukan dorongan Terhadap Milan Rodovic Pelalahan fisik Memang sudah terlihat Di Kedua tim yang berlagah Di sore hari ini Ateb Masih Ateb Bisa melewati M Pusen Agaran dilakukan Oleh Gangga Mudana Marcio Sosa kali ini Membentur Mister Gawang Aliudin kali ini Masih Aliudin Kita lihat Umpat Aliudin Kembali masih ada Daniel Zeleni Tiga tendangan Membentur Mister Gawang Di pertandingan sore hari ini Masing-masing dari Claudio Proneto Ustor Nawawi Dan Marcio Sosa Kita lihat luar biasa Tadi eksekutor Dari Marcio Sosa Sabar 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 Pagi Tentu titik terakhir Di tambahan waktu Bapak kedua Persibandung Harbi Chris United Di Stadion Siliwangi Bandung